Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih dengan Nadine Electro tutorial perbaikan seputar elektronik pada video kali ini saya akan share cara membuat DC step up atau kualitas buster atau inverter inverter dari 12V bisa mencapai sekitar 300V 300V lebih oke langsung saja untuk bahan-bahan yang kita perlukan yaitu seperti biasa 2 buah transistor NPN bebas mau pakai TIP31 TIP41 TIP3055 atau 2N3055 yang penting NPN dan pada video kali ini saya adanya sebuah transistor NPN jenis buat TIP tabung buat regulator ya ini C5855 yang satunya C5148 yang penting bisa juga memakai transistor yang buat biasa regulator TIP tabung ya ini juga sama ini juga sama NPN yang ada aja ya ini saya memakai bekas cabutan karena banyak oke selain transistor ini kita tempel di headsink juga ya biar lebih rapih dan nanti buat membuang panasnya biarpun nanti tidak terlalu panas kemudian kita siapkan 2 buah resistor nah ini 2 buah resistor mau 1 watt setengah watt bisa ya ini kalau gak salah setengah watt ya punya saya 1 kilo ohm coklat hitam merah oke untuk resistor yang satu ini kita solder ya kita solder pin satunya di pin tengah ya di pin kolektor transistor kemudian di pin satunya lagi kita solder di pin base transistor yang satu lagi disini ya di ujung ah seperti ini oke yang satu ke kolektor yang satu ke base kemudian resistor satu laginya sama ya kita solder seperti ini yang satu ke base yang satu ke base oke yang satunya ke kolektor ya ke pin tengah seperti ini nah jadi kita silang-silang aja ya jangan sampai beradu ini kita kita berdirikan jangan sampai beradu oke seperti ini mungkin bisa dipahami ya kemudian alat yang kita perlukan lagi yaitu yaitu sebuah trapo ya terserah mau 1 ampere mau setengah ampere mau 2 ampere 3 ampere ya bebas trapo CT yang penting ya dari 12 pol bisa 12 pol CT sampai 20 pol CT bisa ya ini karena saya adanya yang 17 pol CT ini bekas speker aktif ya yang ini 17 pol 17 pol ini CT-nya atau kosongnya ini untuk input PLN-nya kosong 22 ya kemudian ini yang untuk out CT-nya kita kasih kabel ya biar mudah nah biar mudah ini untuk 17 pol dan ini untuk CT-nya yang tengah kemudian untuk kabel satu ini yang CT 17 pol kita solder ke pin kolektor ya yang satunya kesini ke pin kolektor transistor yang kiri oke bisa dilihat nah kemudian yang satu lagi 17 pol satu lagi sama ya kita solder juga ke pin tengah transistor nah seperti ini oke kemudian oke kemudian kita perlu sebuah kabel untuk jumper ya disini kita akan menjumper pin emitter atau pin ujung transistor ini kita solder ke kabel seperti ini kemudian yang satunya sama pin pinggir juga ya pin emitternya disatukan nah seperti ini cukup mudah nah ini ke ujungnya nanti untuk input ya input tegangan 12 pol bagian minusnya oke ini sudah hampir jadi dan ini yang merah ini yang di kosong ini untuk input 12 pol plus ya oke tinggal kita coba ini oke kita gunakan untuk mengetesnya yaitu supply 12 pol bisa dari aki atau adapter bisa ya dari trapo bisa ini yang dari setnya kita connect ke sini ya ke plus ke plus 12 pol kemudian kabel hitam ini nah kabel hitam ini kita connect ke minus minus baterai seperti ini oke sudah kemudian coba kita ukur dulu untuk alat terlihat ini nah coba saya ukur ya nah ini sudah terukur sekitar 174 volt 200 volt kurang ya ini masih AC masih AC dan ini coba saya untuk menyalakan ini ya sebuah lampu LED ini ada 3 5 watt ya ribet nah bisa menyala terang ini bisa menyala lampu 220 volt oke oke sekarang kita fungsikan alat ini buat tester back leg ya kita matikan dulu kita matikan dulu dan kita perlu tambahan alat lagi kalau untuk buat tester back leg nah sebuah dioda bebas sebuah dioda ini saya ada IN 4007 kemudian untuk anodanya yang tidak ada tanda putihnya kita solder di salah satu pin out ini kita solder disini boleh disini pun boleh ini karena masih AC boleh bolak balik kemudian yang kita perlukan yaitu elko elko saya disini memakai 400 volt 68 UF terserah bebas bisa pakai yang 100 micro bisa kemudian untuk minusnya kita solder langsung ke sini ke out kosong kemudian yang ini kita solder ke sini dioda seperti itu untuk kita jadikan sebagai tester lapu back leg kemudian untuk mempermudah pengukuran kita gunakan ini kita gunakan jepit kita solder dulu jepit disini kemudian kita siapkan juga sebuah resistor resistor 1 kilo 1 kilo lebih bisa 1 kilo 2 kilo 1 kilo ohm bisa 1 watt atau berapa kita solder di pin ini plusnya seperti ini fungsinya nanti buat biar tegangannya bisa autopol nanti bisa autopol tas oke saya nyalakan lagi oke saya nyalakan lagi untuk alatnya nah udah saya nyalakan memakai catu daya aki 12 volt nah sekarang kita coba ukur jangan menggunakan AC lagi sekarang kita gunakan pakai selektor DC nah ini untuk minnya kita jepit kesini dan untuk plusnya kita jepit kesini nah itu terukur bisa dilihat ini terukur 326 pol 326 pol tapi ini ampernya tidak terlalu tinggi jadi tidak berbahaya dipegang pun tidak nyetrum ini dipegang sedikit nyetrum oke untuk mengukur lampu bagel kita caranya bisa seperti ini ini bisa mengukur lampu bagel dari satu batang satu biji maupun berapa batang bisa ya dan ampernya lumayan cukup terang nah kan ini masih terukur 326 pol nanti disini bisa dikasih pol digital atau apa bisa bisa kalau kita cabut kita konsletkan gede strumnya kosong pol kosong kita sambung lagi nah ini akan naik lagi perlahan sampai 300 volt nah sekarang saya akan mencoba untuk mengukur lampu ini satu batang ya satu batang kita ukur ini untuk minusnya disini untuk plusnya ke resistor ya untuk plusnya ke resistor nah pegang pegang aja gak apa-apa terang nanti dulu saya solder aja ya susah nah untuk minusnya saya solder biar gampang tangannya ini bisa untuk satu batang ya dua batang tiga batang satu mata kancing bisa ini autopol ya autopol bisa juga buat mengukur jener bisa nanti bisa ditambah alat lagi disini kasih kotak ya atau dikasih polmeter digital nah ini untuk satu batang oke untuk satu batang menyala dan di displaynya mengikuti beban itu terukur 33 pol ya 33 pol sudah mengikuti beban oke kemudian nah ini ada yang rangkaian sudah tiga batang nih ini ada yang rangkaian sudah tiga batang coba dinyalakan ini untuk plusnya minnya nah oke tiga batang nyala semua cukup terang ya mantap mantap ini cukup terang ya saya matikan dulu lampu atasnya kasih gelap dikit kasih gelap dikit kita coba ya nah terang ya sangat terang menyala menyala semua tujuh mata kancing mantap ini pun bisa juga buat menyalakan lampu ini ya emergensi kalau lagi mati lampu bisa memakai bolham ini ya bisa memakai bolham LED ini bisa menyala ya oh lampu ini nyala terang mantap lampu ini tidak panas transisor tidak panas adem ini saya menggunakan catu daya aki bisa juga kita menggunakan catu daya ini memakai adaptor ini saya coba menggunakan adaptor tidak menggunakan aki saya gunakan adaptor dengan tegangan 12 volt saya nyalakan dulu untuk adaptor nya oke ini sudah menyala 12 volt adaptor nya 12 volt ya oke ini sudah menunjuk disini testernya 309 volt ini memakai adaptor uji coba memakai adaptor tidak memakai aki dan untuk lampu ini apakah masih bisa menyala masih ini masih mengikuti beban oke aman ya untuk tester bag leg kalau bisa telepon nya yang lebih kecil yang lebih kecil 1 ampere atau 2 ampere bisa tidak ada trapo kecil adanya bekas ampli oke semoga bisa bermanfaat untuk tutorial kali ini akhir kata dari saya Nadinelektro waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sukses selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati